Jadi semua hal-hal buruk gue dia maafin, tapi hal-hal buruk dia masih banyak yang gue bahas gitu, jadi... Selain apa kabar nih? Baik, alhamdulillah Kau bahas dikit nih kan udah 6 tahun pernikahan ya? Ya, alhamdulillah Harmonis terus, rumah tangganya mungkin boleh bagiin tipsnya gak sih? Enggak, harmonis terus, cuman kita berusaha untuk bertahan dong harus ya Pasti yang namanya rumah tangga tuh ada berantemnya Cuman alhamdulillah dari berantem itu kita selalu mendapatkan hikmah Jadi selalu balik lagi, balik lagi Aku kalo sama bari cuman berantem 10 menit paling lama Jadi kalo misalnya dibilang harmonis terus, ya daydreaming dong namanya Tapi bisa gara-gara apa sih mungkin berantemnya? Apakah hal-hal kecil kah? Lebih banyak karena hal gak penting sih jujur Li Antara dia pake anduk gue, atau dia gak tutup sampo, gak tutup odo Eh pokoknya aneh-aneh deh pokoknya yang gak penting-penting kalo misalnya hal-hal yang emang penting dan sangat prinsip Kita ngomonginnya serius, gak berantem, gak pake berantem Tapi itu ketahun setelah menikah kah? Ada kebiasaan-kebiasaan kak bari yang mungkin wujud ledor? Iya dong, karena kan aku tuh tipikalnya jawa banget ya Jadi waktu aku pacaran sama bari pun jarang ketemu dan untuk masuk ke dalam rumahnya bari aja tuh sakral banget Karena sejawa itu aku gitu Jadi aku bener-bener gak tau dia tuh kayak gimana rupanya Sampai akhirnya aku nikah, barulah kayak terbongkar Assalamualaikum Tapi jadi saling mengingatnya gak sih kebiasaan-kebiasaan buruknya? Banyak kan dia sih kebiasaan buruknya Kebanyakan dia gak di gua, gua juga banyak sih Tapi dia mungkin lebih pemaaf daripada gua Jadi semua hal-hal buruk gua dia maafin tapi hal-hal buruk dia masih banyak yang gua bahas gitu Jadi itu belajarnya di situ gitu Karena gimana caranya gua bisa belajar toleransi dari dia Dan gimana caranya dia juga bisa belajar dari gua untuk mendisiplinkan dirinya dia Jadi banyak belajarnya bareng ya Tapi semenjak nikah kayaknya jadi proaktif di dunia, entertain juga gak sih kak? Gak juga sih Jadi aku sekarang jadi lagi lebih banyak di belakang panggung untuk jadi producer sama jadi songwriter Jadi alhamdulillah lagi ngerjain banyak banget pesanan lagu untuk banyak banget penyanyi-penyanyi hebat gitu ya Jadi alhamdulillahnya aku lagi menikmati untuk gak selalu jadi penyanyi Tapi tetep gak meninggalkan penyanyinya ya Aku juga baru rilis lagu kemarin kan, Cinta pertama Dan masih nyanyi-nyanyi juga, masih off air juga Ya, we still do the business in music Berarti ngikutin jaka Bari juga ya jadi produser musik Bari malah sekarang udah gak jadi produser musik Malah Bari kan sekarang udah jadi ENR director di salah satu label internasional di Indonesia Jadi dia lebih banyak ngurusin bisnisnya dan ngurusin artis-artisnya Jadi aku banyak belajarnya sama dia malah Tapi untuk dia memproducerin musik dia lagi jarang banget menyentuhi Nah bagian waktu gimana antara jadi ibu rumah tangga dan jadi wanita karir juga? Oh gampang Jadi ya yang namanya bekerja itu kita ngikutin aja apa yang ada di Indonesia Raya ini ya Senin sampai Jumat kerja, Sabtu minggu libur dah gitu aja Tapi kalo misalnya aku karena emang kerjaannya lebih fleksibel Jadi biasanya sih masih bisa ngatur-ngatur sendiri kapan mau liburnya Jadi bisa konsen sama kalian Dan gak sama dari sendiri Tapi sering quality time juga gak sih kak? Sama-sama Sama-sama Sekeluarga Oh sekeluarga? Sangat-sama Aku sama Bari itu nge-set waktu Sabtu dan Minggu itu Untuk kita quality time sama kalah yang biasanya diisi dengan car wash Otomatik car wash dia suka banget tuh Terus udah gitu kaya makan terus ya simple family quality time lah Cuman kita berusaha banget untuk kalah mendapatkan perhatian yang dia butuhkan Meskipun cuma 2 hari Jadi kita rangkum tusan dan sampai Jumat gimana caranya dia dapet kayak the maximum perhatian dalam 2 hari aja Simple yang penting bahagia ya? Bener Karena yang namanya perhatian itu bukan masalah kuantitas tapi masalah kualitas Oke kak mungkin mau nyadikan nih ada gak sih kak mungkin perubahan-perubahan positif yang terjadi setelah menikah? Banyak dong ya aku yang tadinya ribet sama semua hal, emosian sama semua hal Sekarang udah lebih zen karena ngerasa udah gak punya tenaga dan gak punya energi Bahkan kaya buat waktu keluarga gua aja sama diri gua sendiri aja susah baginya gimana mengurusin orang gitu ya Jadi menurut gua itu adalah salah satu bagian dari perubahan positif yang gua punya Terus udah gitu gua juga sekarang lebih banyak untuk belajar untuk bagaimana caranya bisa berdamai sama banyak hal gitu Jadi itu juga menyelamatkan rumah tangga gue, menyelamatkan mental gua sebagai istri, sebagai seorang ibu dan sebagai seorang diri sendiri Mungkin sebesar apa perannya kak Bari di dalam perubahan itu? Sangat besar Sangat besar Bari Aku tuh kadang-kadang kalo misalnya waktu tidur ngeliat mukanya kayak gua berpikir kalo gua gak ketemu orang kaya dia Atau gak ketemu sama dia gua akan kaya gimana ya gitu Menurut gua memang Bari tuh udah di-designated buat gue gitu loh Dan menurut gua gua pun udah di-custom buat Bari gitu Jadi emang kita berdua tuh udah sama-sama dibikin khusus satu sama lain untuk bisa Apa ya, untuk bisa belajar, untuk bisa berubah untuk jadi orang yang lebih baik gitu loh Satu sama lain Just wait Itu juga katanya pada statement memantapkan menikah karena itu juga sebuah kenaikan kuas kehidupan Betul Betul Yang namanya menikah itu bukan buat kabur dari rumah Bukan buat Apa namanya tuh Dipaksa sama masyarakat dan society Tapi emang Menurut gua menikah itu adalah gua harus naik kelas dari Lu yang tadinya single menjadi Berdua tuh kaya gimana Karena menikah itu gila Banyak banget yang harus dipelajarin dan harus di-maafin sejuta maaf harus punya Kayak gitu dah Banyak deh kalo misalnya diomongin Kayak Minta boleh cerita sedikit dong kemarin liburan penuh dramanya Aduh Gua kalo disuruh ceritainya gua jadi mengingat drama gua lagi Dramanya tuh udah dimulai dari hari pertama Dimana gua kehilangan ATM gua Yang semua duit gua udah di dalam situ Ya Dan gua gak bisa ngurusin kalo misalnya gua gak pulang ke Indonesia kan Karena kan yang namanya bang dia harus kayak biometrik lah Harus KTP asli lah Aduh gak ada orangnya gitu kan Yaudah jadi Angkat telepon boleh pinjem duit gak gitu Jadi Aduh sedih banget sih kaya mau liburan tapi pinjem duit tuh Sedih banget buat gua Gitu yaudah akhirnya Alhamdulillahnya Pas pulang ke Indonesia langsung gua urus langsung gua gantiin aja sih Itu berapa hari kita liburan? Apa? Berapa hari liburan? Tujuh hari oh plus gua ada drama lagi dimana Sakit ya Banyak berantemnya sih gua sama Bari waktu disana Karena Karena mungkin karena udah gak enak ada hari pertama ya Dan Udah Hatinya tuh udah rusak gitu loh Jadi hari pertama hari kedua tuh Rusak juga Adalah gua kepleset Mungkin karena gua marah-marah sama Bari kali ya Jadi gua kepleset Ini gua luka tuh ya Ini gua udah biru semua Tiga kali lagi gua keplesetnya Terus akhirnya Bari bilang Kayaknya kamu harus minta maaf deh Ciamal Oh ya Maaf ya pak Bikin aku salah Udah langsung habis itu Hari-hari gua lancar Gitu Ya paling dramanya cuma tiga hari pertama Tapi abis itu fine Cepet sakit juga katanya Pas minum tidur dua jam bangun udah turun panasnya Tidak 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 Tidak